Pertualan. Ini nih enaknya kalau hutan adat masih terjaga. Seperti di Kanagarian Runggiyo. Di sini kita mau masak dimanapun tempatnya juga seduh. Dan kali ini saya bersama ibu-ibu akan membuat goreng ikan salai balado. Bumbu-bumbu yang kami gunakan memang sederhana. Tapi yang pasti ada bawang merah dan cabai merah. Sembari kita membuat bumbunya, kita akan menggoreng ikan salai-nya nih. Ikan goreng balado sendiri merupakan kombinasi dari olahan alam Melayu dan Minang. Wajar saja, mayoritas masyarakat kampar memang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tanah Minangkabau. Ini buat yang ikan dibakar, dicampur sama ini. Sama ini, saya pindahin ya Bu. Ya, pindahin. Sementara ikan salai yang digoreng dicampur ya sama sambal yang digoreng juga. Sudah jadi nih hasil masakan saya bersama ibu-ibu. Ini menu makanan favorit di kampar loh. Makanya saya udah gak sabar. Langsung kita cobain kali ya Bu. Melihat wujudnya, tentu saya tidak bisa menolak untuk segera melahapnya. Saya mau langsung cobain dari ikan yang digoreng dulu. Kerenyes, kerenyes. Enak. Rasa asinnya tuh... Ilang. Apa ya? Terasa, tapi tidak terlalu banyak gitu. Dan ditambah lagi sambal baladonya ini... Guri. Bikin makanannya makin guri. Abun ikannya. Rasanya kayak apa ya? Pokoknya dia lebih lembut nih teksturnya. Karena tadi ketika dimasak kan digeprek. Benar-benar perpaduan cita rasa yang unik. Pedasnya sambal lando justru semakin membuat ketagihan untuk terus tambah. Pokoknya nih kalau ke kampar itu harus cobain dengan menyayakan salai patin. Dan cariin ibu-ibu di sini yang jago masak dan mengolahnya. Pokoknya enak banget. Ikuti terus sejak saya, Jejak Petulang. Terima kasih telah menonton!